Intro Bukan hal yang mudah, bagi Jennifer Jill bisa menerima pinangan Ajun Perwira saat mempersuntingnya 3 tahun lalu. Adanya perbedaan usia yang cukup jauh membuat banyak rintangan yang harus dilalui sebelum keduanya mengantongi restu. Ipel, sapaan akrabnya terpaksa harus memaksa Ajun untuk mengajaknya bertemu sang mama. Pasalnya, Ipel menganggap jika suatu keharusan dirinya bisa saling mengenal dengan calon mertuanya kelak. Selain untuk mengusir adanya penilai negatif, Ipel tak ingin keluarga besar Ajun merasa asing dengan kehadiran dirinya. Seperti apa kisah pengalaman Ipel dan Ajun bertemu dengan kedua belah pihak keluarga besarnya? Untuk yang pertama kalinya, jadi itu sebenernya lucu ya. I think tinggal sebulan atau dua bulan sebelum kita menikah gitu ya. Jadi selama waktu kita pacaran, mungkin mamanya udah pernah denger gitu, tapi gak pernah ketemu sama aku. Aku cuma bilang juga sama Ajun, coba gini bilangin sama mama kamu, ya. Gue juga orang tua, gue juga seorang ibu. Gue punya anak laki-laki. Kalau gue di posisinya ibu lo, gue bisa paham. Tetapi, karena aku tahu ibunya Ajun kan juga dosen, ya. Jadi menurut aku orang-orang yang punya pendidikan dan juga punya latar belakang yang baik sekali, ya. Dari segi agamanya. Jadi buat aku bilang sama mama, kasih kesempatan dulu ketemu gue. Iya kan? Baru ngejudge gue. Baru lo boleh judge gue. Mau gimana-gimana. Tapi kalau sampai mama kamu tidak setuju, lebih baik jangan ditulis ya. Gak jadi kamu kawin sama aku, karena aku janda, aku punya anak, aku harus kuat, whatever lah gitu. Jangan. Karena gue juga punya anaknya, gue juga gak mau kayak gitu. Mau ibunya sebejat apa kayak kayak tanya-tanya ya, mau boy. Tapi doa suara ibu kepada anak-anaknya itu pasti tulus. Ketemulah kita di rumahnya, kita makan siang dulu. Makan siang untuk keluarga. Tapi we did good, abis itu baru ketemu sama keluarga besarnya. Keluarga bapak aku, terus adik-adik aku, sama anak-anak. Iya, jadi karena keluarga dari Ajun, itu dari kerajaan Karangasem. Gitu ya, puri. Aku juga, aku gak gitu, tapi dari Karangasem. Jadi Ajun itu kan anak agung. Jadi anak kerajaan, kok jadi ada kasah ya, ada kasah-kasahnya. Aku jadi ibu jeruk lah kayak kasahnya gitu ya. Gue bertanya-tanya, gue ibu jeruk. Gue jeruan kali ya. Gue gitu aja, gue pantas banget gue jadi ibu jeruk. Iya, karena kamu kawin dengan anak agung. Jadi aku nama Bali, aku dikasih Jenny Sari. Jadi kalau ibu jeruk di situ, pakai nama-nama bunga. Gitu ada, nanti kayak puput ke apalah, sadat lah. Aku Sari, Jenny Sari. Ih, mati gak lo? Ibu jeruk Sari namanya. Untuk mendapatkan berita ter-update, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus. Bukan gosip, tapi fakta.